Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hani ya Di video kali ini, Mami mau buat mini cake blueberry Yang rasanya enak, unik dan lembut Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga Terima kasih Pertama-tama, siapkan telur ayam 2 butir Gula pasir 80 gram SP 1 sendok teh Selanjutnya, mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih mengembang dan berjejak ya bunda Nah, ini adonannya udah kaku, putih, mengembang dan berjejak Selanjutnya, matikan mixernya Lalu, masukkan tepung terigu sebanyak 80 gram Ini Mami pakai tepung terigu pro sedang ya bunda Kemudian tambahkan pasta ungu secukupnya Kemudian dimixer kembali dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata saja ya bunda Nah, ini sebelumnya Mami aduk-aduk seperti ini dulu Agar pada saat mixernya dinyalakan Tepungnya nggak berterbangan ya bunda Ini dimixer sebentar aja ya bunda Asal tercampur rata saja Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini Lalu matikan kembali mixernya Lalu tambahkan mentega cair 70 gram Pastikan menteganya sudah dalam keadaan yang dingin ya bunda Kemudian kita mixer kembali Sebentar saja sampai asal tercampur rata ya bund Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini Lalu matikan mixernya Lalu aduk kembali adonannya menggunakan spatula seperti ini Dengan cara mengaduk satu arah seperti ini ya bunda Untuk memastikan semua adonannya sudah tercampur dengan baik Dan nggak ada endapan mentega di bagian bawah adonannya ya bunda Nah, ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya siap kita pindahkan ke cup ya bund Selanjutnya tuang adonan bolunya sebagian ke dalam cup Ini untuk memudahkan menuangnya Mami masukkan adonannya ke plastik segitiga seperti ini ya bunda Kalau bunda nggak punya plastik segitiga Boleh juga dituang menggunakan sendok Lalu di bagian tengahnya beri selai blueberry secukupnya Kemudian tutup kembali dengan adonan bolunya ya bunda Nah, seperti ini Untuk pengisiannya jangan diisi sampai penuh ya Kita sisakan sedikit ruangan Karena nanti adonannya akan mengembang Kalau diisi penuh nanti hasil bolunya meluber ya bunda Selanjutnya disini Mami sudah menyiapkan tepung panir secukupnya Ini tepung panir yang biasa dipakai untuk buat risol ya bunda Kemudian kita taburi secukupnya di atasnya seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai ya bunda Nah, kalau sudah selesai diberi tepung panir Kemudian siap untuk kita panggang ya Sebelumnya Mami sudah memanaskan oven terlebih dahulu Lalu kita masukkan bolunya Lalu panggang dengan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah selama 12 menit ya bund Atau sampai bolunya mengembang dan sudah kokoh bagian atasnya ya Kemudian kita keluarkan Dan langsung kita beri selai blueberry lagi di atasnya seperti ini dengan cepat ya bund Nah, jadi pastikan bagian atasnya itu sudah benar-benar kokoh Agar nanti pada saat dipanggang kembali Selai blueberry-nya tidak turun ke bawah ya Nah, kalau sudah kita masukkan lagi ke dalam oven Lalu di oven kembali selama lebih kurang 10-12 menit Atau sampai bolunya matang ya Nah, ini bolunya sudah matang Selanjutnya kita keluarkan dari oven ya bunda Nah, ini dia hasilnya Bolu mini selai blueberry Selanjutnya siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga ya bunda Selanjutnya siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga ya bunda Satu resep ini lumayan banyak ya bunda Sekitar 18 cup Sekarang saatnya akan mami coba terlebih dahulu ya bunda Dari tampilannya ini sudah cukup unik Sekarang tinggal dicoba rasanya ya bun Nah, ini bolunya akan mami belah terlebih dahulu ya bunda Masya Allah Bolunya ini sangat lembut Dan juga isian selai blueberry-nya juga lumer dan banyak ya bun Pasti anak-anak semua suka ya Sekarang mari kita coba Bismillah Masya Allah ini rasanya lembut Enak Manisnya pas dan gak seret di tenggorokan sama sekali Dan juga ada rasa unik dari tepung panirnya Yang membuat bolu mini ini ada sedikit rasa gurihnya ya bunda Pokoknya ini rekomen banget untuk dicoba Oke, terima kasih sudah menonton video youtube channel Mami sampai selesai Sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum Assalamualaikum